Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita kedatangan lagi HP Redmi 6A dengan kasus terkunci terkunci akun Mi dan akun Google jadi bagaimana caranya agar akun ini bisa hilang kita coba mulai mematikan dulu HPnya dan cara menekan tombol power dan hasilnya gagal jadi langkah pertama adalah kita menekan tombol powernya tapi di sini tidak bisa dan coba kita buka penutup belakangnya selamat menikmati setelah menutup belakangnya terbuka kita akan buka lagi yang tiga baut disini di atas baterainya agar memudahkan nanti untuk melepaskan dan memasang kembali konek baterainya pastikan untuk pengaturan WIPnya agar tidak hidup otomatis dan kita matikan lu kita lepas kembali dan kita pasang lagi kita ketampilan laptop kita buka MTK modul karena disini saya menggunakan hidra setelah toolnya terbuka disini untuk brandnya kita pilih Xiaomi untuk modelnya kita pilih Redmi 6A atau kaktus lalu untuk special function kita pilih Xiaomi lalu untuk pilihan yang paling bawah untuk metode nya kita pilih di sini di sini di sini di sini di sini di sini bisa kita hapus dan kita pilih yes kita ke tampilan HPnya lagi kita pasangkan dulu kabel datanya dan untuk HPnya karena disini menggunakan MediaTek kita kita hanya meletakkan tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan dan kita colokkan kabel datanya dan langsung diproses untuk proses yang ini kita tunggu sampai selesai selamat menikmati 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 kembali dan prosesnya sudah selesai lalu kita ke tampilan HPnya kita coba lepas kembali connect baterainya dan kita pasang lagi kita coba mulai hidupkan dan kita tunggu proses bootingnya sampai selesai jadi untuk kasus Redmi 6A ini akan terkunci lagi apabila kita aktifkan WIPnya atau data selulirnya karena disini Redmi 6A ini adalah garansi distributor untuk disable me accountnya kita lanjut ke video berikutnya sekian dari tutorial Imam BLM2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!